Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bunda Dafa hari ini Bunda Dafa bikin bolu kukus batik rice cooker sekebetulan untuk hari ini saya bikin bolunya itu pakai rice cooker ini sangat cocok sekali untuk yang tidak punya oven atau tidak punya kukusan karena ini sangat praktis sekali cukup kita pakai rice cooker hasilnya bisa dapat bolu selembut ini dan ini ekonomis banget tapi rasanya dijamin enak sekali mantap jangan lupa ya Bunda tonton juga video Dafa TV kami bertiga masak bersama Abi, Umi, dan Dafa menu sehari-hari menu sederhana tapi yang pastinya rasanya enak dan mantap jangan lupa ya tonton terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya untuk Dafa TV Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bunda Dafa hari ini Bunda Dafa akan membuat bolu rice cooker saya pakai produk dari Mitu saya suka banget produk dari Mitu karena produk Mitu sangat mempermudah pekerjaan saya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti hari ini saya akan bikin bolu rice cooker ini sangat irit sekali ekonomis tapi yang pastinya hasilnya mantap lembut ya bahan-bahannya saya pakai 2 butir telur 200 gram tepung terigu 150 gram gula pasir ini ada 1 sendok teh SP setengah sendok teh baking powder 50 ml susu kental manis ini ada 100 ml santan 100 ml minyak saya pakai minyak Bimoli terus ini pewarna makanan ini nanti saya bikin batik bolu batik sekarang langsung mixer semua bahan-bahannya masukkan gula pasir sama 2 butir telur terus ini SP sama baking powder mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang kira-kira 5-6 menit di dengan memasuk kecepatan 4-6 menit 5-5 menit 5-6 menit menjaga disemak dipang masuk ke berkantan kalau sudah mengembang langsung masukin ini susu kental manis santan minyak sayur terus ini tepung terigu mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati loyangnya sudah saya olesi dengan margarin langsung ditata ini saya mau bikin batik bagaimana batik ya selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah selesai seperti ini siap untuk dikukus ayah bunda ini saya kukusnya pakai rice cooker ini sangat memudahkan saya dalam pekerjaan rumah tangga saya dalam pekerjaan ibu-ibu ini sangat enak sekali jadi soalnya sudah ada dalam satu rice cooker kita bisa bikin menu apa yang kita mau sekarang langsung dibuka langsung ditutup terus kita tekan menu nasi putih nasi merah rebus kukus hangat timer goreng kue ini 50 ya terus saya tambahin waktu jadi berapa ya biar matangnya maksimal sudah seperti ini langsung kita pencet mulai ini sudah mulai pemprosesan mengukus nanti ini kalau sudah matang kalau sudah 1 jam 20 menit ini pindah ke ini ya ke hangat berarti sudah matang tunggu sampai matang kita mau kemana aja ya mau keluar kita mau mandi mau sholat pokoknya pekerjaan apa aja yang kita lakukan sekarang kita tinggal tinggal ini aja nanti sudah jadi bolunya kukus sampai matang kukus sampai matang ternyata ini sudah 5 detik ya bun tadi saya tinggal tadi tuh saya tinggal mandi ya habis mandi sholat maghrib berjemaah terus ini turun udah 5 detik sekarang dilihat sekarang kita tes pakai tes tusuk ya soalnya saya belum pernah nyoba yang 120 ya wah ternyata ini sudah nggak nipel berarti sudah matang langsung ini diangkat inilah keunggulan dari mitu bunda kenapa saya suka sekali dengan mitu tuh meski nggak pakai serbet nggak ada menites air ya air-air tuh nggak menites kenapa saya suka dengan merek mitu yaitu bisa mempermudah pekerjaan saya satu jadi eh ya satu rice cooker bisa menjadi kita masak apa kayak soto sop yang berkuah yang digoreng yang direbus yang dikukus semuanya bisa ya saya sangat berterima kasih pada mitu yang sudah mempercayakan saya sudah percaya mempercayakan produk mitu untuk saya review ya sekarang langsung diangkat oh iya bunda untuk bunda-bunda di rumah yang berminat dengan mitu gym dengan mitu ice cooker mitu r5 nanti di deskripsi saya kasih linknya ya link dari ini mitu tuh ini anti lengket banget ya wow cantik sekali tuh super lembut ini super banget lembut ya ya tering cantiknya ini cuma dua telur bun lihatin dua telur bisa secantik ini dan yang pastinya ini lembut banget ekonomis banget ini dinginkan dulu setelah dingin baru dipotong-potong ini sudah dingin pasti bunda-bunda di rumah ingin tahu seperti apa lembutnya sekarang langsung dipotong ya nah ini dua butir telur bisa jadi polo lembut ya tering hasilnya seperti ini cantik banget ya bunda ya dan ini sangat lembut sekali kembut banget nah ini ada coklatnya ya ini bolu batik saya kenal main bolu batik karena ini ada batik-batiknya disini ada coklat disini ada hijau pink terus ini coba yang ini nah nah seperti ini jadi ini beda-beda ya setiap gigitan setiap potongan pasti motifnya beda-beda jangan lupa ya bunda tonton terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komenternya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 selamat menikmati bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati